Untuk mengelola pemantangan yang baik, saya mengenalkan konsep 4 kondasi utama dan kejubilan keluarga. Jadi keluarga yang kita bangun nanti harus diambil di atas kondasi yang 4. Nah, hasilnya ada 4. Yang pertama adalah musuh keberdohan. Maksudnya musuh keberdohan adalah bahwa apa yang kita lakukan adalah apa yang kita ketahui. Apa yang kita niatkan adalah apa yang kita ketahui. Sehingga suami yang baik atau istri yang baik akan menjadi suami yang baik kalau dia punya ilmu bagaimana menjadi suami yang baik dan bagaimana menjadi istri yang baik. Kalau ternyata kita tidak belajar terus mengagir pemahaman kita tentang pemahaman yang baik, yang kita kawatirkan dalam masalah muncul kita tidak bisa menghadapi karena masalah ini dibuat jangkauan ilmu kita. Jadi ada orang yang punya ilmu cuma sampai malam pertama kok. Dikasihkan di buku jendulnya bukan pokal pernikahan atau pokal penantai. Yang dikasihkan di buku jendulnya cuma di awal pertama kok. Sekali tidak dibaca. Saya punya anak ima loh, buku jendulnya masih untuk. Begitu anak yang lahir bimu bagaimana cara menjahirkan dengan baik. Begitu seterusnya. Maka carilah pasangan yang tumbuh. Yang mau belajar terus akan masalah-masalah yang muncul di pemuliadari berkaitan dengan keluarga, kita bisa selesaikan dengan baik. Maka ilmu kita mencuri begitu. Sejujurnya, banyak keluarga-keluarga yang akhirnya berhentakan itu hanya karena masalah-masalah sepele tapi mereka tidak punya ilmu yang cukup untuk menyelesaikan itu. Yang kedua adalah manajemen ketidaksempurnaan. Maksudnya manajemen ketidaksempurnaan adalah setelah nanti anda memilih siapapun itu menjadi suami atau uti anda, percayalah dia tidak sempurna. Dan karena tidak sempurna pasti dia punya kekurangan-kekurangan. Maka rumah tangga itu adalah rumah tangga yang siap menerima ketidaksempurnaan pasangan. Bukan mencari-cari kekurangan, tapi menerima kekurangan itu. Untuk bersama-sama untuk memperbaiki atau memperbaiki. Bukan justru menjadikan kekurangan-kekurangan itu sebagai alat untuk berdebat, atau berserisik, atau berdekat. Ini cerita Pak Polit Sayang. Cerita tentang Polit Bitsurban. Seorang pemuda yang lewat di depan maju jambat basro. Ia melihat orang-orang sedang berkukul. Bukan untuk perkemaahan seorang pacar terbangunan ya. Tapi berkukul. Ia tidak tahu akan dia bertanya apa di jaman ini ada jaman apa. Atau orang-orang kutut kita sejapai basro. Ada yang menjawab, Alina Yulabit Adul Ma'ala Tisa. Kita kedatangan seorang ibu yang bisa mencarikan istri. Oke, kalau begitu saya ingin mencarikan istri. Disini saya juga ingin mencarikan istri. Silahkan. Pada waktu gilirannya, kalau besokan perlu ditanya Sip Ali. Rantanglah. Istri seperti apa yang kamu cari? Kemudian. Kemudian kalau besokan menyebutkan ciri-ciri rupa yang ingin dia dikati. Pada buku kasih anak yang saya punya, ciri-cirinya kurang lebih seperti ini. Saya ingin istri yang perlawan tapi rasanya seperti jantan. Atau jantan tapi seperti perlawan. Saya ingin istri yang kalau gila dari dikati itu cantik, dari jauh itu anggih. Saya ingin istri yang kalau bersamanya saya merasa menikmati dunia, tapi rasanya tinggal dikati, saya ingin akhira. Saya ingin istri yang kalau saya harap dia bisa bersabot, tapi kalau saya kaya, dia tidak sobat. Tapi aku sungguh. Saya ingin istri yang begini, begini. Bila kita makan, dia paling bersiupan, selesai. Ibu itu cuma senang-senuh, senang-senuh, dan mengatakan perpesok gula-gula. Aku sudah ketemu beberapa cerutnya yang kamu cari itu. Eh ini nanti ya di mana, dia disurut gaman. Bila nanti ya tidak ada yang ini. Saya kawalai beberapa diantara kita yang banyak, ketenuh dan berpernikahan karena menurutku makhluk yang tidak akan lahir. Karena standar yang ada ketakutan untuk calon anda terlalu sempurna. Pencantin istri yang cantik itu tidak terlalu sulit asal bergaya. Itu yang tadi saya ceritakan baru lima bulan bercerai itu. Yang dua ratus 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 senang itu. Saya tanya kepadanya, Kenapa kamu menantai dari suami ibu? Satu karena sebenarnya cocok. Begitu kusiknya hampir dua ratus sepuluh, hampir dua ratus sepuluh. Yang kedua itu unik, kan jauh? Saya berpikir sama dua ratus 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 nanti ya 50 juta standarnya jadi itu untuk yang menurut ika kalau kami cantik masalah ada biayanya contohnya anda yang cantik tapi jelek secantik dengan kamu karena tidak terabat gitu loh jadi saya akan cari dulu dulu saya akan cari kalau ibu ibu dibilang sama suaminya kau jelek kau bilang apa maksud biaya sih gitu loh sebab saya dulu cantik loh jadi ingat saya cantik ketika menjadi anak bapak saya tapi saya sudah punya istri kamu gitu loh tapi mencari istri yang cantik kuas pinter masak namik hiru bapak di atas itu mungkin banyak yang tidak bisa masak menunjukkan di atas itu lihat ah bagus itu mudah ya tapi agar ada bapurnya itu mungkin boleh bisa tapi saya yakin banyak sekarang banyak orang-orang yang mau belajar masak istri cantik bisa masak tapi saya lihat sama anak-anak ibu banyak penguatan itu gara-gara ini coba bapak ada anak-anak muja coba cari bumi yang tadi ternyata harus kemana oke masih dapat lah istri cantik sayang sama anak kitor masak tapi hukum sama kutuan nanti juhu banyak perempuan-perempuan cantik boleh kagikan sulit kepada suaminya karena dia tidak aku buat ibu pertuanya Oke masih dapatlah, nanti bisa masak, saya yang sama-sama sama pekuang kotak. Kalau kamu tambahkan dengan tinggi, putih, tansi, liter, gak ada. Mbak-baknya yang cantik-cantik itu dia berdiri agak pedek-pedek sedikit. Yang berdiri agak tinggi, yang berdirinya agak tinggi ternyata udah tentem. Yang tinggi, cantik ternyata cek omongan yang menyambung. Maksud saya bahwa itu freestyle ini sederhana, bisa keinginan. Tapi ngajarin kepada kita loh, gak ada yang sempurna loh. Jadi kalau ada mau rumah tangga yang baik, itu konsep kedua setelah berarti siap belajar terus. Adalah bahwa anda siap ada kekurangan dia, itu tentunya. Saya menunjukkan banyak rumah tangga kacau tuh, Anda kan ada satu saja kekurangan pasangan, pasti dia gak bisa terimanya loh. Sekarang seluruh berpesanlah yang orang mungkin mempinahkan dengan karga pindahkutur, atau diambil aktor. Janganlah seorang mungkin seorang suami, memberi istrinya hanya karena satu yang dia tidak suka, karena dalam bagian lain, dia masih menyukainya. Tidak mungkin lah. Memang saya betul. Kalau diri saya masih tahu gitu, kalau diri saya masih tahu gitu, kalau diri saya harus tahu saya harus tahu. Yang ketiga, fondasi ketiga adalah, siap menjalani proses dan menghadapi risiko. Proses, karena saya katakan itu kan selalu wujud nih. Tidak ada orang yang merencanakan percaraian, contoh kalau orang gila gitu, bukan pengen nikah ya selamanya. Itu kan lama nih, satu wujud. Nah selama proses itu, nanti kita lihat risiko-risikonya juga akan semakin dari semakin kompleks. Risiko dari orang yang baru menikah, itu tidak sama dengan risiko orang yang sudah tidak punya anak kecil. Yang punya anak kecil, tidak sama risikonya dengan orang yang anaknya sudah masuk sekolah dan butuh biaya sekolah. Yang biaya sekolah, tidak sama dengan yang anaknya sudah siap SMA dan tinggal lama jenis. Yang sudah siap SMA, nanti berbeda dengan orang yang sudah mulai musik memikirkan siapa yang akan terima laparannya untuk anak perempuanya, dan siapa yang akan dipilihkan terjadi seperti bagi anak-anak di waktunya. Dan itu masuk-masuk membutuhkan setting, itu yang berbeda-beda. Sehingga kalau anda tidak tumbuh dan berkembang, anda setapi satu titik, rumah tangga enam manis, 10 tahun atau 11 tidak bisa. Dan anda tidak punya ilmu yang 10 tahun 11 itu. Anda tidak siap menerisiko tahun 11 itu. Oke, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah siap ta'alun ala diri batatwa, yaitu siap untuk bekerjasama dalam kebaikan dan tatwaan. Karena saya katakan tadi, menikah dalam Islam itu adalah untuk menambahkan kebaikan kepada Allah. Maka ini paling kecil untuk mengaplikasikan saja ta'alun ala diri batatwa, kalau menolakannya dalam kebaikan dan tatwaan dalam pernikahan itu. Karena saya menemukan banyak suami dan banyak istri, yang telah menikah, masih sepulit ketika masih hijau. Tidak kubil, pokoknya dengan pesan-pesan keluarga. Jadi pas ruang saya itu masih ada sawah, luang asli, sejauh patah memandai sawah. Kalau sore 4, 165, itu banyak bapak-bapak yang berkumpul di kibir sawah, untuk menolak dua aktivitas. Mulutnya layanan, kalau begitu. Hebarnya lagi, mereka berseraga. Jadi panggung-panggung, mereka berseraga nih. Pernah anak OBS. Saya kalau lewat sama ini, saya bilang, kamu liat nggak? Anak-anak 4 tahun, aku coba dalam tubuh 4 tahun. Ya tubuhnya 4 tahun, tapi 8 kayak 6 tahun. Tidak tahu. Karena semua mengapatkan kapabil, mari ikhman, kenyuhul, jama'iyatuh. Cukuplah sesuatu yang kebetulisan, yang menampilkan jawabnya. Atau daripada kita, itu pulang ke rumah nana sama istrinya. Sudah selesai belum? Kita mumpu surga bersama-sama nih. Kalau aku mumpu surga, begitu, apa kita mumpu surga? Pulang ke rumah nanya sama nanya, kamu berteman dengan siapa? Kamu berteman, anak-anak itu, anak-anak itu, tersalahin, satu pulang nanti malah, mau hidangkan habis yang belum lebih. Aku, kamu tadi sepulang habis ini berapa? 5 ayat. Sudah, mayat 10 empat. Ini banyak, Bapak Ibu itu nggak peduli, kenapa berada di rumah. Mereka sebenarnya hobinya sendiri-sendiri, menghabiskan kumpul. Itu laki-laki, umur 4 tahun, terjebak dalam 10-40 tahun. Hesirnya 10 tahun, tapi dah lemahnya itu 4 tahun gitu. Karena nggak mau gire-gire-girengan sama masangga. Sampai kemarin, ada IPB, SMS saya, lucu. Suami saya itu, kalau setiap kali saya ajak, ngomong-ngomong pasang keluarga, jawabannya, disini. Ya, disini, ketatangan-ketat, kita membangun berapa? Kita punya uang. Sini. Eh, lain-lain ya, anak kita sudah, terus SD, mau SMP mana? Tidak punya uang, pusing. Kalau suami saya juga pusing, saya nggak bisa menajukan pembicaraan, saya mundur. Tapi, laki-laki-laki, laki-laki, kalau saya bisa lakukan masalah. Kalau bilang, besok ibu nggak usah masak. Bapak hubungannya. Nanti, suami malam mana bilang, aku pusing. Nanti anak-anak jewo dengan bapaknya, kami pusing, kita akan doang beli, belum dibayar SMP-nya. Jadi, kalau laki-laki baik-baik, bahwa meman-bahan baik, kita harus memanusi. Gitu lah. Kalau seperti video, pastinya, jelas, puluh-pumpai, baru puluh, mas penaruh, yang di setiap orang, memimpin, dan akan dimimpin, ketauan-tauan bisa, ngomong-ngomong jauh, ngomong-ngomong jauh, ngomong jauh, ngomong jauh, ngomong jauh, ngomong jauh, ngomong jauh, terima kasih telah menonton!